Diduga akibat korsleting listrik, sebuah gudang ban vulkanisir di Raubebek, Cakung, Jakarta Timur, hangus terbakar pada Kamis pagi. Kebakaran juga terjadi di Jalan Bugis, Kebohan Bawang, Tanjung Priok, dua rumah dan dua tempat usaha lulus terbakar. Api menghanguskan dua rumah semipermanen yang juga dijadikan sebagai tempat penampungan barang-barang rongsokan di Kampung Gaga, Semanan, Kalideris, Jakarta Barat, Kamis pagi. 13 unit mobil memadam kebakaran dan lebih dari 50 petugas diterjunikan untuk memadamkan api. Dan dibutuhkan waktu dua jam sebelum api berhasil dijinakan. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun, lima sepeda motor dan sejumlah barang berharga milik warga habis terbakar. Kebakaran terjadi di gudang ban vulkanisasi di Jalan Inspeksi Kanal Banjir Timur Raubebek, Cakung, Jakarta Timur pada Kamis pagi. Banyaknya material yang mudah terbakar, membuat api membesar hingga nyaris merambat ke kabel saluran udara tegangan ekstra tinggi. Menurut saksi mata, kebakaran berawal dari tumpukan kardus yang kemudian menyambar ban-ban bekas. 13 unit mobil memadam kebakaran dikerahkan. Satu unit mobil dan sepeda motor milik penjaga gudang ludes dilalap api. Beruntung tak ada korban dalam kejadian ini. Kebakaran api dengan cepat merambat dan membakar dua tempat usaha yang dijadikan warung makan dan tempat penjualan tinta printer. Kebakaran ini terjadi di Jalan Bugis, Kebon Bawang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Kamis pagi. Petugas Damkar, Jakarta Utara, Idrisman menduga kebakaran disebabkan oleh kebocoran tabung gas di warung Soto Tangkar. Akibatnya, dua rumah warga yang berada di samping dan di belakang warung tersebut ikut terbakar. Petugas Damkar sempat kesulitan lantaran sumber air yang jauh. Baru sekitar satu jam kemudian, api dapat dipadamkan dengan mengerahkan 14 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia